Bentrokan terjadi antara warga dengan petugas Satpau PP dan pihak kepolisian di Jalan Raya Bugenville, Jakarta Sampurna, Bekasi Barat, Kota Bekasi. Petugas berusaha merangsek masuk ke dalam blokade yang dibat warga. Baku hantam antara petugas dan warga pun terjadi. Pembongkaran ini juga diwarnai aksi tangis dari warga yang terdampak pengusuran. Aksi ini dipicu adanya penolakan warga terhadap pembongkaran bangunan liar di atas aliran kali. Warga menilai tidak adanya sosialisasi dan kejanggalan terhadap pemberian surat peringatan oleh pemerintah Kota Bekasi. Yang kita sayangkan dari Pemkot, tidak ada kesempatan kepada warga untuk berdialog. Selalu dengan alasan yang beranekarakan, selalu tidak berada di tempat. Begitu juga kita berusaha bertemu dengan wakil wali kota, sampai kemarin kita tidak akan bertemu tapi tidak berhasil. Yang menjadi permasalahan bagi warga, warga itu merasa tidak diperlakukan dengan adil. Tidak diberikan kesempatan untuk berdialog, kemudian keluarnya SP ditandai dengan sifat yang diskriminatif. Dari bangunan yang sejalur dan sama-sama berada di sepadan kali, ternyata ada satu bangunan milik pengusaha. Diketahui, pembongkaran ini menyusul adanya rencana normalisasi kali dengan lebar 2 sampai 3 meter. Sedikitnya 100 rumah warga, terdampak pembongkaran. Amarullah Badar TV, Bekasi